Laki, laki kalau nggak, sorry, kalau nggak, kalau nggak beri eksek, dia belok. Udah siap mental, kalau udah siap mental, kalau udah siap mental, kalau udah siap mental. Geger Gunawan Dwi Cahyo akhirnya muncul. Berkali-kali salahkan dirinya hingga bongkar penyebab dekati wanita itu. Pasca heboh potretnya dengan wanita lain. Tangis Oki Agustina pecah diperlukan Adelia Pasha. Gisya Al-Faru pasang badan, bantu sang bunda siap buat Gunawan menyesal. Gisya Al-Faru meradang. Ibunya yang selama ini ia cintai justru dihianati oleh ayah sambungnya. Gunawan Dwi Cahyo. Sebagai anak laki-laki tertua, Gisya pasang badan bantu sang bunda temui sang pengacara. Diduka untuk segera gugat cerai pria yang tujuh tahun lebih muda darinya itu. Gentlemannya Gisya, ia bahkan menenangkan sang bunda. Tak perlu khawatir bekerja. Ia akan siap memberikan nafkah untuk sang bunda serta adik-adiknya. Manis di rumah, urusin Icah, urusin adik-adik. Pokoknya bunda mau apa, mau apa biar Icah yang cari. Jadi aku udah gak boleh kerja. Sementara itu pas kageger kebersamaannya bersama seorang wanita dan tengah jajan di pinggir jalan. Gunawan Gwijahyo yang kini tengah berada di Kediri Jawa Timur untuk membela klub bola, akhirnya muncul. Berkali-kali ayah satu anak tersebut mengaku semua memang kesalahannya. Ia pun mengaku membuka pertemanan dengan sosok perempuan muda tersebut kegara sudah bermasalah dengan sang istri. Karena tidak mikian, pria 36 tahun itu menyebut, ia dengan sosok wanita yang diduga bernama Yunita itu hanyalah sebatas teman. Membuka pertemanan sama orang ya karena emang mungkin ada masalah-masalah sebelumnya ya. Namun pengakuan Gunawan pun ramai mendapatkan cibiran dari warganet. Tak sedikit pula yang tak mempercayainya. Pertemanan antara cowok dan cewek itu omong kosong, tulis seorang warganet. Menemani Gunawan Gwijahyo di masa-masa sulit. Bahkan Gunawan digabarkan sempat tak bekerja dan menjadi manajer kisah Alvaro. Kini setelah mulai kembali berkarir, Ogi Agustina harus menelan pil pahit. Perjuangannya selama ini diduga kalah dengan wanita cantik nan muda yang usianya bahkan digabarkan jauh lebih muda darinya. Kemarin Ogi Agustina tampak mendatangi seorang pengacara. Keponakanku sekarang udah jadi lawyer buat tantenya, tulis Ogi. Lantas benarkah selain gugat cerai, Ogi siap polisikan sang suami soal dugaan perselingkuhan. Siap buat Gunawan menyesal. Laki kalau nggak, sorry, kalau nggak berencet dia belok. Siap sama, udah siap mental. Di sisi lain, istri mantan suami Ogi Pasya Ungu, Adelia Pasya, tampak memberikan semangat untuk Ogi. Sama-sama pernah di posisi serupa. Benarkah Adelia Pasya peluk erat Ogi Agustina? Ya diketahui beberapa tahun silam saat Adelia hamil besar. Sang suami Pasya Ungu bikin geger publik. Hampir serupa dengan potret Gunawan bareng seorang wanita. Publik dikejutkan dengan beredannya foto lelaki yang diduga mirip Pasya Ungu dengan perempuan berambut panjang mirip dengan Angel Karamoy. Setidaknya ada lima foto yang beredar. Sama-sama pernah di posisi serupa, Adelia pun memberikan kekuatan untuk Ogi. Semangat selalu bunda. Dan Kak Ija tulis Adelia. Sosok Kisha Alvaro sendiri seolah jadi sumber penyemangat bagi Ogi. Sebelumnya sang mantan Pasya Ungu berpesan, agar anak laki-laki pertamanya itu bisa menjaga ibu dan adik-adik perempuannya. Gisa pun selalu ingat akan hal tersebut. Bahkan ia begitu posesif saat sang adik perempuannya didekati pria. Sudah besar makan Gisa tuh. Saya beberapa kali mengatakan kamu tuh gantiin ayah di saat ayah lagi tidak dekat dengan adik-adik kamu. Ngerti gak? Maksudnya. Oh iya iya siap ya.